Wahai Om Airamah, ya kita harus jaga mulut ini dalam batuk. Celakannya manusia itu tergantung daripada lidah. Karena lidah itu tidak bertular, kata Rasul. Tidak ada tulangnya, lidah. Ya, makanya kalau kamu menyakiti Rasul, menyakiti Habayim. Seolah-olah kamu kapir. Keluar dari agama Islam, na'udin balik orang yang menyakiti warga Habayim, warga Rasul, cucu-cucu, Nabi Muhammad, salallahu alaihi wa sallam. Seolah-olah kamu kapir. Seolah-olah kamu menyakiti Allah. Kalau kamu menyakiti Habayim, seolah-olah kamu menyakiti Rasul. Seolah-olah kamu menyakiti Allah. Ada kabar mengejutkan nih, sualoknum Habib yang bikin skandal. Di Cirebon, Habib Toha bin Yahya ketahuan berzina sama istri tetangganya sendiri. Sebenarnya ini kasus lama, tapi belakangan viral lagi di media sosial. Skandalnya kebongkar gara-gara si suami ngecek HP istrinya. Ternyata istrinya cerita ke temannya kalau dia pernah dipeluk dan dicium sama Habib Toha. Akhirnya si istri ngaku udah selingkuh selama sebulan dan melakukan perzinaan selama tujuh kali. Parahnya lagi, mereka sempat melakukannya di rumah yang biasa dipake buat jemaah sholat dan sholawatan. Gak terima, suami si istri langsung datengin rumah Toha buat klarifikasi. Tapi Habib Toha malah ngelak dan sembunyi di dalam rumah. Warga pun gak tinggal diam, mereka ikut datengin dan gerebek rumah si Habib. Warga sampai bawa poster bergambar Habib dan ngerobeknya sambil teriak-teriak kalau tindakan Toha merusak akidah umat. Pas di mediasi, Toha akhirnya ngaku atas aksi perzinahan itu. Kasus ini udah dilaporin ke polisi, tapi sampai sekarang belum ada tindakan tegas. Bahkan kabarnya Toha kabur dan belum ketangkep. Ini jelas bikin kita miris dan malu. Pantes aja banyak yang mulai ragu dan menentang oknum-oknum yang ngaku-ngaku Habib, tapi kelakuannya kayak gini. Jadi yuk lebih selektif dalam mengikuti ulama dan Habib yang bener-bener patut dicontoh. Kan kezoliman oknum Habib ini sudah sempat saya laporkan ke imam besar HRS. Masalah keluarga saya dengan oknum Habib ini sempat dimediasi oleh imam besar HRS. Dimana disitu HRS mengakui memang si oknum Habib ini sudah menzolimi saya. Bahkan kezoliman oknum. Saya ini nggak tahu ya, sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya. Habib itu kang obat ya, jangan diagung-agungkan. Kan banyak tuh, ke Habib aja kang obat berarti itu. Dulu waktu saya kecil Habib tuh ya, ya biasa aja jual menyak nyong-nyong, jual buku apa ratif hadad gitu. Itu buku-buku di jajah-jajahkan ke rumah, lalu kita kasih makan itu Habib dulu. Sebelum reformasi tuh Habib ya sama aja dengan orang lain gitu. Kok tiba-tiba sesudah reformasi muncul satu kelas tertentu. Lalu kemudian melunjak-nunjak terus. Yang kayak begitu kalian agung-agungkan, yang baik kalian sia-siakan. Apalah negara ini, ngerti lah gue. Jangankan manusianya, ulamanya, tiangnya aja alim di tarikh ini. Tiang adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sholat di sampingnya ketika salah baca Al-Quran. Berasa di Disneyland gak? Dengerin pendongeng dari negeri ini. Anehnya pengikutnya, ia aja lagi Allah Ta'ala berfirman. Lihatlah bagaimana mereka berbuat dusta atas nama Allah. Dan cukuplah itu sebagai perbuatan dosa yang nyata. Surat An-Nisa ayat 50. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sedang sholat di dekatnya. Kenapa? Waktu itu ada orang yang sholat di dekat tiang ini. Kemudian dia baca surah Al-Quran, ternyata bacaannya salah. Ditegur sama tiang ini. Mending antum jangan sholat dan baca Quran di situ deh. Ntar antum disindir tiang lagi. Mereka bahkan dakwahnya ngaco, ngawur. Halu dan sebagainya. Kita dinimak berlokan dengan ucapan-ucapan mereka. Dengan doktin-doktin mereka. Kita para mukibin-mukibin ini antang ayam justru-suruh melawan kita sebagai warga negara asli. Ini kan sudah kebalik-balik sebetulnya. Tata sebagaimana untuk menginsapkan, menyadarkan mereka. Memang ini tidak mudah seperti yang kita harapkan. Kenapa? Kita sadar ratusan tahun kita didoktrin oleh mereka. Bahkan kita sendiri ketika belum adanya tesis keiman. Di pondok pesantren kita dulu. Mondok tidak ada yang namanya terkait dengan pembahasan nasab. Sehingga kita sendiri menganggap bahwa wali shawma adalah dari ba'alawi pada waktu itu. Tidak sadar. Dan mereka melakukan dakwah seenap gempul untuk mendoktrin kita. Sehingga kita warga negara ini seakan-akan tidak ada harganya apa-apa. Dan kita mani. Tetapi alhamdulillah dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala kita mendapatkan itu. Dan tidak perlu kita disadarkan oleh orang-orang tua kita. Kita dengan sendirinya, dengan hidayah Allah kita sudah sadar bahwa mereka itu adalah para imigran Yaman. Yang rumpang ke sini. Yang menjajah Indonesia. Dan mereka mengkoti dari keturunan atau duriah Rasulullah s.a.w. Ini harus dilawan oleh kita semuanya. Siap kita melawan mereka. Siap. Siap. Kuduk kita lawan mereka. Kita sasarannya bukan muhibinnya. Muhibin itu orang kita. Saudara kita. Itulah taktik Belanda adu domba yang sudah diterangkan oleh mereka. Ba'alawi kepada warga negara Indonesia. Juru Belanda mengadu domba kita dengan mereka. Dengan kita dengan kita di adu domba. Dan sekarang wa'alawi mengadu domba kita dengan muhibin. Supaya kita berantem. Sekarang kita begini. Ketika di grup. Itu kan hanya kita-kita saja berbicara di situ. Sekarang harus kita masyid bagaimana. Ustadz berbicara kepada majlis taklimnya. Kepada jamaahnya. Jelaskan bahwa ba'alawi itu wa'alawi itu wa'alawi Rasulullah s.a.w. Kita sekarang jangan panggil kepada mereka. Ustadz atau kalau kita tidak bisa ngaji. Panggil namanya saja. Ngapain menghargai orang-orang seperti itu. Mereka tidak ada menghargai kepada kita. Sebaliknya kita juga. Soalnya Tuhan rumah. Yang punya otoritas maksimal di negara ini. Kita mereka baras. Dengan mereka yang melakukan kepada kita. Mereka kepada kaya iman. Tidak ada yang menganggil kaya iman. Si iman. Kita si rizik siahab aja udah. Si bahat dan demik saja ngomong. Ngapain lagi harus hormat-hormat kepada mereka yang tidak menghargai kita sebagai Tuhan rumah. Setuju gak begitu? Tuh. Setuju. Seperti itu. Gak usah menganggil habib si. Habib rizik habib bahat. Gak usah si rizik siahab. Apabila disebutnya imam punyil. Atau imam apa namanya. Imam jumbo. Mudah gitu aja. Ngapain panggil-panggil hormat-hormat. Dia saja tidak menghormat kita sebagai Tuhan rumah. Kita balikin kepada mereka. Gak usah dari musah karang. Panggil habib gak usah. Bila perlu kabib itu kebalik nantinya. Habib banyak kabib. Biasa sekarang nanti bisa kecuka dia. Menjadi orang yang terhina. Amin. Amin. Tidak perlu perwek ini. LSD menghormat apa namanya. Mereka usir ke negaranya ke Yaman. Dan notabene Yaman ada negara yang paling miskin di dunia. Biar mereka di sana tidak makan, tidak minum. Mereka di sana bisa kelaparan. Jangan sampai seperti di sini. Enak-enak saja. Gak kerja gak apa. Jadi pulakan. Minta uang ke sana. Minta kamping ke sana. Minta segala tegap ke pada. Warga negara kita yang kerja keras. Mereka yang mendapatkan genik matanya. Ini luar biasa. Ini harus disudahi oleh PWI LSD. Harus disudahi oleh kita semuanya. Siap menyudahi itu. Kita harus masih menyampaikan kepada jamaah kita. Kepada saudara kita. Kepada tetangga kita. Bahwa. Ba'alawi adalah bukan dunia rosul. Mereka adalah penjajah negara kita. Mereka adalah numpang negara kita. Bila perlu usir kita semuanya ke Yaman. Setuju? Terima kasih. Atas perhatiannya. Sekian bertahun-tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam.